Mengejutkan, menang tipis 1-0 atas timnas Indonesia U19, begini komentar dari pelatih Venezuela Sebelum lanjut menonton video ini saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas Timnas Indonesia U19 harus mengakui keunggulan Venezuela di Laga Group B Turnamento Lahun Cup 2022 Bermain di Stadion State Del Rey pada Senin 30 Mei 2022, Indonesia kalah tipis 1-0 tanpa balas Menghadapi Venezuela, timnas Indonesia U19 kesulitan mematakan dominasi lawan sejak bola digulikan Mendominasi penguasaan bola, Venezuela lewat umpan-umpan jarak jauh beberapa kali mengancam gawang Indonesia Yang dikawal Cahaya Supriyadi Hingga babak pertama selesai, skor 0-0 masih mewarnai jalannya pertandingan Memasuki babak kedua, Venezuela yang sejak awal babak kedua terlihat tertekan Justru berhasil memacakan kebutuhan lebih dahulu di menit ke-68 Adalah Perez yang mengubah kedudukan menjadi 0-1 Meneruskan umpan lambung Gondobia Hingga Laga Usai, skor 0-1 untuk kemenangan Venezuela tetap bertahan Dengan kemenangan tersebut, begini komentar dari pelatih Venezuela U20 Permainan timnas Indonesia U19 sangat bagus Akan tetapi, kami hanya beruntung bisa menang dari timnas Indonesia Karena kami hanya menang 1-0 Permainan timnas Indonesia sangat rapi dan disiplin Untuk mengantisipasi bola dan untuk serangan balik Mereka main sangat rapi dan juga disiplin Kami hanya beruntung bisa menang dari timnas Indonesia U19 Terima kasih telah menonton!